Hai tekan disini juga berubah sudah sesuai ya Halo lagi di channel pangsutorial Oke kali ini saya akan mengkenalkan produk switch steering aftermarket universal nah nih produk Cina ya jadi yang sebelumnya saya udah pakai itu ini perusahaan normal semua jadi ini ya ini cukup simpel karena nih cuma terdiri dari switch modul dan berapa kabel ya jadi ini tuh tanpa menggunakan baterai maupun kabel lagi yang harus ribet untuk pemasangan switch steering ini cukup mudah karena ini bentuknya disini ya betulnya disini tuh menyesuaikan lingkar steering jadi bisa dipasang di steering bagian kanan misalnya nih terus satunya di bagian kiri jadi enak buat tekan kanan dan kirinya ada di steering eh untuk modulnya juga kecil nih buat receiver nya jadi nih dipasangkan di dalam head unit dengan jamperan kabel yang ada disini ini juga kabelnya hanya lima saja satunya antena bisa nggak kepakai dan keempatnya hanya kepakai jadi kabel merah itu untuk ACC hitam ground putih dan hijau itu untuk ke switch steering oke pemasangan switch terinya di lingkar mudi jadi ini modelnya nyangkol gini ya nah mau taruh disini bisa atau mau diatas ya sesuai selera jadi kita santolin saja nanti diikat dengan dua buah screw dan nut ya oke untuk saya pilih posisi di atas saja kita pilih posisi di sini diikatkan sudah diikatkan nah baru ini screwnya kita pasang karena berhubung ini kecil maka kita gunakan openg plus kecil lah jadi biar bisa masuk oke kita kencangkan saja kita kencang semuanya sudah terpasang dua buah screw dan dua-duanya sudah terpasang di steering ya jadi seperti ini aktualnya oke nah ini untuk pemasangan modul dari switch switch steering ini jadi ini kabelnya ya kabelnya emang ada lima ya 12345 tapi yang dipakai itu empat kanan antar antena antena nih ampekan saja untuk warna merah dan hitam merah itu ke ACC ya ini sambungan ke ACC oke warna hitamnya itu ke ground ya warna hitam ke ground nih nah untuk warna hijau dan putih warna putih disini tuh K1 dan hijau tuh K2 artinya ini itu disambungkan ke wiring diagram yang ada di ini head unit sendiri karena head unit itu beda-beda bisa cek lagi untuk sambungannya posisi K1 dan K2 itu ada di sebelah mana tentunya kalau head unitnya Cina itu akan jauh lebih mudah karena disitu sudah tersediakan kabel yang semacam ini ya belum di kupas ya jadi ada protector plus ini tinggal disambungkan saja nantar-nantarnya seperti ini ya oke nah bila sudah terpasang semuanya dites dulu apakah ini sudah berfungsi untuk modul receivernya jadi testnya dengan pencet salah satu tombol di sini di steering fitnya di pencet nih nah ini akan terlihat menyala warna merah nah itu lightnya udah nyala berarti sudah bisa untuk connect sekarang kita mulai bagaimana cara men setting tombol sharing ini biar connect dengan head unit ini ya nah jadi head unit yang direkomendasikan dengan steering suite ini adalah untuk head unit aftermarket nah contohnya ini disini saya pakai skeleton nah untuk pengaturannya caranya settingnya disini ya masuk ke menu pengaturan disini ada car setting nah di area ini kita bisa cari untuk steering steering wheel running jadi pembacaan disini untuk penyetelannya klik aja nah disini sudah menu tampilan seperti ini disini ada tombol plus suara mengecilkan suara terus next buat telepon buat radio mode GPS dan lain-lain nah caranya pertama itu kita klik dulu ini ya mulai mempelajari begin landing klik aja nah disini kita klik salah satu tombol misalnya nih kita pilih yang mode kita pencet yang mode nah dia akan berubah select the cable for learning nah sini berubah berarti kita pilih mode di klik nah sudah terbaca lanjut lagi jangan langsung pencet ini ya lanjut lagi di posisi band misalnya band saya pilih untuk radio saya klik saya klik nah ini langsung berubah saya pencet radio terus lanjut lagi GPS pencet GPS lanjut untuk tutup telepon untuk angka telepon dan di tombol satunya ini masih banyak ya total tombol ada 10 nah untuk mood kita tekan mood untuk tombol next untuk tombol previews untuk tombol mengecilkan suara untuk tombol mengecilkan suara untuk tombol mengecilkan suara nah ini udah semua setelah semua disetting terakhir tinggal pencet tombol N ini ya nah udah tertulis finish kalau udah finish tinggal keluar aja ke home oke nah disini coba kita tes untuk saya tekan tombol membesarkan suara nah volume volume nambah sesuai dengan tekanan dari speech ini saya kurangin volumenya untuk mode juga sudah bisa nih masuk mode untuk band tadi radio untuk GPS langsung terhubung ke Google Maps nah dia terhubung ke telepon disini untuk mute tombol mute oke untuk pencarian nih radio kita tekan ini berubah oke tekan disini juga berubah sudah sesuai oke jadi begitu mudahnya untuk men-setting dari steering switch ini ke head unit artinya bila budgetnya anda pas-pasan bisa mencoba switch steering ini tanpa harus mengganti dari satu set steering wheel yang ada biasanya untuk paket upgrade oke ini tanpa kabel mudah simple dan berfungsi secara normal oke terima kasih sudah menonton apabila ingin produknya bisa lihat di deskripsi ada di video ya terima kasih sampai jumpa lagi